Kembali di Kompas yang Saudara Anies Baswedan, calon presiden nomor ulut satu, memulai hari pertama kampanye di Tanah Merah, Jakarta Utara. Selain Tanah Merah, Anies juga akan mendatangi sejumlah tempat di Jakarta. Tanah Merah adalah titik pertama Anies saat kampanye pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2016 lalu. Anies menjadi Gubernur DKI pada tahun 2017 hingga 2022. Sebelum memulai kampanye, Anies dan keluarga besar menggelar doa bersama. Anies Baswedan meminta doa restu pada Ibunda untuk memulai rangkaian kampanye. Sementara di hari pertama kampanye, calon pres nomor ulut dua, Gubernur Raka Buming Raka, tetap berkantor seperti biasa di Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Gubernur menyebut masih fokus pada semifinal Piala Dunia U17. Sementara ketika ditanya agenda kampanye pertama Prabowo, Gubernur hanya menjawab rahasia. Ini kantor biasa, minggu ini kami fokuskan untuk penyelesaian solo safari, Balai Kampang, sama persiapan semifinal Piala Dunia U17. Mas, kenapa memilih Jaboditabit sebagai lokasi pertama untuk kick off Prabowo, Gubernur untuk kampanye, Mas? Ini kayak gitu gak perlu ditanyakan. Calon presiden Ganjar Pranowo memulai kampanye dari timur Indonesia. Di titik pertama, di distrik Semangga, Papua Selatan, Ganjar berdialog dengan masyarakat. Ganjar disambut harian gadzi oleh sejumlah masyarakat adat. Ganjar kemudian berdialog dengan sejumlah kalangan. Untuk mengetahui situasi kampanye di hari pertama, pasangan Capres dan Cawapres kita bergabung dengan tiga jurnalis Kompas TV. Sudah ada rekan Tifal Solesa yang saat ini bersama dengan rombongan kampanye tim Cawapres nomor urut satu. Dan juga ada rekan Jonaha Monangan yang saat ini berada di kantor Kemenhan. Dan juga ada rekan Fauci dari Marokai, Papua. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Tifal Solesa. Tifal, seperti apa rangkaian kampanye yang telah dilakukan oleh Anies Baswedan hari ini? Iya, rangkaian paling pertama. Calon presi dan nomor urut satu Anies Baswedan tadi dimulai semuanya dengan kegiatan doa bersama terlebih dahulu di kediaman keluarga besar Anies Baswedan di Lebakbulus, Jakarta Selatan. Tadi Ibu Nda Anies alias Rashid Baswedan juga memimpin doa dengan harapan dari pihak keluarga Anies agar kampanye yang berlangsung hari ini di hari pertama 28 November 2023 berjalan dengan lancar tanpa ada kendala berarti. Lalu kemudian setelah beranjak dari kediamannya sekitar pukul setengah delapan pagi tadi kira-kira begitu, tim kampanye dari tim Nas Amin, Anies Baswedan Mohamed Iskandar ini langsung menuju ke Kampung Tanah Merah di Jakarta. Sambutan dari warga di Kampung Tanah Merah ini betul-betul menyambut dengan meriah. Dan ini sekali lagi menjadi refleksi bagi Anies Baswedan yang dulu juga pernah berisi pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2016. Dalam dua kali pidato yang ia sampaikan atau orasi yang ia sampaikan di hadapan warga Kampung Tanah Merah tadi, pada intinya dia menginginkan Tanah Merah menjadi titik saat Anies mencalonkan diri sebagai calon Gubernur DKI Jakarta waktu itu tahun 2016 lalu. Dan sekarang kembali berjuang dengan cerita yang berbeda dengan harapan ia bisa mendapatkan dukungan dari warga Kampung Tanah Merah ini dan bisa memenangkan suara pasangan calon nomor urut satu, Anies Baswedan Mohamed Iskandar di kawasan Tanah Merah maupun juga secara umum di kawasan Jakarta Utara. Tadi juga ada beberapa janji disampaikan oleh Anies Baswedan kepada warga Tanah Merah, termasuk salah satunya adalah berjanji akan menuntaskan persoalan agraria. Walaupun kemudian sampai dengan saat ini sudah ada proses yang dijalankan begitu untuk menegaskan kembali legalitas di Kampung Tanah Merah ini. Namun kita ingat juga pada momen medio pertengahan atau di awal periode tahun 2023 Kampung Tanah Merah sempat dilanda musibah, sempat dilanda kebakaran, aki imbas dari ledakan depo plumpang milik Pertamina di sekitarnya. Sehingga ini juga yang menjadi concern, makanya kemudian saat saya memantau tadi setibanya Anies di Kampung Tanah Merah berkeliling menggunakan motor skutik tadi bersama dengan sang istri Feri Farhati yang ikut dalam rangkaian kampanye mengenakan pakaian dengan nuansa paduan warna putih dan hitam begitu. Tadi sempat melihat juga kondisi terakhir kediaman warga pasca insiden ledakan depo Pertamina di Plumpang. Itu satu hal. Sementara yang kalau bisa saya ceritakan juga keadaan sekarang saya masih berada dalam rombongan dari tim kampanye Timnas Amin untuk menuju ke titik berikutnya. Titik berikutnya dari informasi terakhir yang kami terima akan menuju ke Gor Ciracas di Cililitan Besar Klamatjati, Jakarta Timur, Jono. Terima kasih atas laporan Anda. Lalu kita akan bergeser ke Jonah Hamunangan yang saat ini berada di kantor Kemhan. Jonah, seperti apa agenda yang akan dilakukan oleh Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto hari ini? Ya, Jono. Untuk agenda Capres Prabowo Subianto hari ini masih berada di Jakarta. Jadi agendanya masih sebagai Menteri Pertahanan. Nah, terkait dengan adanya kampanye, ini memang saat ini sedang dilaksanakan kampanye di 200 titik tapi tidak dengan paston. Jadi untuk kampanye ini dilaksanakan oleh tim kampanye daerah. Nah, 200 titik ini tersebar dari Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Sedangkan untuk dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Bumi Raka hari ini masih memilih menjadi Menteri Pertahanan dan Wali Kota Solo. Jadi untuk kegiatan kampanye ini nanti akan dilaksanakan di akhir pekan. Jadi antara Jumat, Sabtu, atau Minggu. Nah, terkait dengan sehari-hari, ini masih menjaga Sementerian Pertahanan dikarenakan masih banyak agenda yang harus dilakukan. Bahkan nanti rencananya, nanti siang pada pukul 15 nanti akan ada rapat yang ada di Istana Bogor dalam rangka untuk rapat internal. Jadi memang untuk kegiatan saat ini masih fokus kepada sebagai Menteri Pertahanan. Apakah nanti di akhir pekan akan ditumpuk atau mungkin akan lebih banyak agenda kampanye. Ini saja masih menunggu terkait dengan kesibukan khususnya dari Prabowo Subianto sendiri. Namun bisa dipastikan hari ini lokasi dari Capres Prabowo Subianto masih berada di sekitaran lokasi Jakarta. Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Junos Kompas TV, Juno Ahamunangan. Lalu kita akan bergeser ke Merauke, Papua. Sudah ada rekan Fauci Mapa Memi. Fauci, hingga saat ini bagaimana agenda kampanye yang telah dilakukan oleh Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo di Papua? Baik, Saudara. Dapat kami laporkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, telah melakukan kampanye di kampung Waningga Penanggo, distrik Semanggajaya. Ketika melakukan kampanye, berlangsung TIKON bersama Mahfud MD yang berada di Sabang, sehingga kampanye kali ini juga disaksikan oleh Mahfud MD. Dan, Saudara, ketika melakukan kampanye tadi, warga berkesempatan untuk melakukan dialog bersama Capres Ganjar. Dan di situ, dalam melakukan dialog, warga menyampaikan keluhannya terkait infrastruktur jalan serta fasilitas kesehatan. Sehingga dalam hal ini, Ganjar merespon dengan menjanjikan akan memberikan bantuan satu puskesmas di setiap satu desa. Namun, dikatakan Ganjar bahwa ia akan melakukan atau akan bertanya dulu kepada Bawaslu, mengingat ini merupakan masa kampanye, sehingga menghindari dugaan manipolitik. Saudara, setelah melakukan dialog dengan warga, Ganjar kemudian melakukan launching baliho dan juga deklarasi tiga jari. Setelah itu, Ganjar dijamu makan sagu set, makanan tradisional suku marin, dan memberikan kesempatan langsung kepada Ganjar. Dalam hal ini, warga memberikan kesempatan langsung kepada Ganjar untuk memotong langsung makanan tradisional sagu set. Setelah melakukan jamuan makan siang, Ganjar kemudian kembali ke Kecamatan Merauke. Yang tadinya, Ganjar dijatuhalkan untuk menuju ke titik 0 km, Namun, ada satu dan lain hal menyebabkan Ganjar harus kembali ke Kecamatan Merauke dan melakukan pertemuan dengan para relawan. Terima kasih rekan Fuchi Manumpa Pami dari Merauke, Papua yang mengikuti agenda dari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, dan juga sebelumnya Jonaha Monangan dari Kantor Kamihan, dan juga sebelumnya Tifa Solesa yang mengikuti agenda dari Capres nomor urut 1, Anies Baswedan di Ciracas, Jakarta Timur. Terima kasih telah menonton!